Aksi tak terpuji dilakukan pelajar dalam merayakan momen kelulusannya. Sebelumnya warganet di Belitung menyorot aksi vandalisme di batuan granit di objek wisata Tanjung Tinggi hingga mengundang atensi wakil Bupati Belitung. Akibatnya seorang pelajar yang baru lulus SMK diamankan Satpol Pamengperaja. Pelajar tersebut pun diminta membersihkan bekas coretanya di batuan tersebut. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Adelina Normalitasari, wartawan pos Belitung. Silakan laporan Anda, rekan Adelina. Baik rekan Justina dan Tribuners, memang sebelumnya warganet di Belitung diramaikan oleh beredarnya foto-foto aksi vandalisme pelajar yang merayakan momen kelulusan di pantai Tanjung Tinggi Belitung. Di antara foto tersebut, nampak batuan granit di pantai Tanjung Tinggi ini telah dicoret dengan cat semprot berwarna merah dan biru. Postingan di akun media sosial Tanjung Tinggi ofisial ini pun mendapat sorotan warganet Belitung hingga mengundang atensi wakil Bupati Belitung Isyak Merobi. Dan setelahnya, kemarin minggu 7 Mei 2023, jajaran Satpol PP Belitung mengamankan pelaku vandalisme yang dijemput petugas di kantor desa pegantungan Kecamatan Badaw, Kabupaten Belitung. Dan Tribuners didampingi Satpol PP serta perlengkapan dari admin akun Tanjung Tinggi ofisial, lelaki yang baru saja lulus SMK itu pun langsung membersihkan coretannya. Dan jajaran Satpol PP Kabupaten Belitung juga masih berupaya untuk mencari terduka pelaku vandalisme lainnya yang mencoret batu di pantai Tanjung Tinggi. Dan Tribuners juga wakil Bupati Belitung Isyak Merobi yang menyoroti aksi beberapa siswa yang melakukan aksi vandalisme ini mengatakan bahwa aksi tersebut bukan saja tidak terpuji, tetapi mencerminkan bahwa yang bersangkutan harus dididik kembali agar memiliki karakter yang baik. Apalagi aksi tersebut juga telah merosak ikon wisata Belitung yang dapat membahayakan status UNESCO Global Geopark Belitung. Dan Isyak juga mengatakan bahwa tindakan tersebut menjadi peringatan buat semua orang agar lebih mencintai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap alam dan destinasi wisata. Sebelumnya juga Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Bangka Belitung Adi Zaryadi juga turut menyayangkan aksi vandalisme yang dilakukan pelajar lulusan SMK dalam merayakan kelulusan tersebut. Padahal sebelumnya pihaknya juga telah mengimbau agar para pelajar lulusan SMA atau SMK agar merayakan kelulusan dengan tidak melakukan aksi konvoy, corak-coret, dan nongkrong atau berkumpul di tempat umum. Termasuk agar para pelajar yang lulus ini tidak merusak fasilitas publik dan melakukan vandalisme yang merusak keindahan. Demikian, rekan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Adilina Nurmbadita Sari, wartawan pos pelitung. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.